Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di pasalnya kita masuk ke acara diskusi panel Untuk acara ketiga milik diseris Mengenai perlangganan infrastruktur di Indonesia Di falusi tantangan yang berusaha Mengapa infrastruktur penting tadi dikorengkan oleh Bapak Pak Yutomo Kesti Mengenai berbagai macam kriteria untuk membangun infrastruktur di Indonesia Yang pada akhirnya tetap pada saat kita memperhatikan Kita masih ada sejumlah pertimbangan Dimana kita lebih cenderung membangun di sisi barat Sementara di sisi kumur relatif terbatas Mengapa dan apa alasan sehingga pemerintah melakukan hal seperti itu Tadi sudah ditulaskan dan kali ini kita akan menggunakan Bebagai papanan dan pakar akademisi Para profesor untuk mengkritisi strategi kebangunan infrastruktur di Indonesia Di sini hadir di tengah-tengah kita Bapak Prof. Dr. Victor McCauley Yang akan berbicara mengenai refleksi kebijakan infrastruktur di Indonesia Kemudian Bapak Hidayat Amir PhD Akan berbicara mengenai refleksi doktor politik anggaran infragunus di Indonesia Kemudian Bapak Prof. Soli Piasolo Yang akan membahas mengenai inspirasi dari TKP dan refleksi Tentang kebangunan perawasan pinggiran Dan yang keempat itu dari Bapak Dr. Siwakitarun Negara Mengenai Indonesia Infrastruktur Gap dan China Sebelum diskusi panel dimulai Kami akan membacakan secara singkat Siti dari para pembicara Pertama adalah Prof. Dr. Victor McCauley Beliau adalah besok fellow dari Indonesia Project Alpoh dan Departement of Economics ANU College of Asia Pacific Riset interest beliau adalah mengenai pengurus jauh-jauh-jauh-jauh Dan berbicara di Indonesia Masalah ure e-polsi Dan juga berbicara di Asia Tenggara Kemudian pembicaraan kedua yang Bapak Hidayat Amir PhD Beliau memperoleh kelar dokter di bidang ekonomi dari University of Queensland Australia Dengan topik disertasi oleh Text Policy, Growth, and Transition in Indonesia Acomputable General of the Humanities Beliau adalah Ali Siji Kemudian pembicaraan ketiga Yaitu Bapak Profesor Soli Briansono Dari FAF IPB Beliau memperoleh kelar dokter dari Fakulti of Economics and Management Maaf, dari Social Planning and General Economics Dari Hidupi Afsukubah, Jepang Kemudian yang keempat adalah Bapak Dokter Siwa Bidang Manidara Beliau adalah peneliti dari Pusat Penelitian Ekonomi Juga Fustin Piro pada Isya Susur Isak Institute Singapore Bapak Siwa Bidang Manidara memperoleh kelar PhD dari Melbourne University Dengan bidang riset interest pada economic status Dari secuplah pembicaraan tersebut Kami akan beri kesempatan kepada masing-masing pembicara Sekitar 15-20 menit Mohon maaf nanti kami merimai-mai pemakaian pembicaraan Pertama, kami persilahkan Bapak Profesor Dr. Peter McCauley Yang akan menyajikan nanti refleksi kerjakan di Kampung Indonesia Ada pembicaraan Profesor Dr. Michael Indonesia yang di Indonesia Satu yukur Kita bisa Baiklah, berbindikasi Berbindikasi yang terhasil semangat ini Bicarakan dengan yang pertama Hubungan dan ingatan saya Pak Kianwi Teman saya Pak Kianwi Lantas kedua Bicara tentang tantangan rasa ramah infrastruktur di Indonesia Sebelumnya saya ingin jelaskan Saya ingin jelaskan Pak Kianwi Merupakan teman yang mahal sekali bagi kami semua Dari Universitas Nasional Australia di Kampung Maupun Sarjana Sarjana lain di luar negeri Saya ingat Pak Kianwi sama Ibu Chu Datang di Indonesia Karena saya tidak salah Pertama kali pada akhir tahun 70an Pada awal 80an Lantas sesudih itu Menunjungi Indonesia Menunjungi Kampung Berkali-kali Lantas sampai Ada yang datang ke Tokyo juga Pada waktu saya tinggal di Tokyo Pada waktu tahun 2005 Kalau saya tidak salah Pak Kianwi dan Ibu Chu Menunjungi lembaga kami Pada waktu itu Saya bekerja dengan Lembaga Asian Development Bank Institute di Tokyo Dan Pak Kianwi Ibu Chu Menunjungi kami Lantas berkali-kali Kami bekerja bersama-sama dengan Pak Kianwi Malah dari teman Malah dari negara lain Dari negara lain Lantas Pak Kianwi dan Ibu Chu Berkali merupakan teman yang baik sekali Bagi kami dari Australia Dan Pak Kianwi He was a very good friend Taman yang baik sekali Jadi Tapi menginyak hubungan kami dengan dia dan perhatian yang dia berikan kepada kandangan Indonesia, pembangunan di Indonesia, saya ingin mengejarakan kekandangan reserat infrastruktur di Indonesia. Dan pokoknya, di slide pertama kalau boleh, pertama. Pokoknya saya ada tiga poin, pesan saya cukup sederhana, simple, simple poin pesan yang cukup sederhana. Yang pertama saya ingin mencarakan tantangan di Indonesia yang harus keuntungan mengatakan capital accumulation stock modal di Asia yang masih beruntungan tantangan yang besar. Yang kedua yang berkait dengan tantangan ini ialah tantangan di Indonesia, yaitu kebutuhan akan merasa beranak di Indonesia. Lantas ketiga, ini merupakan, dua poin ini merupakan kebutuhan. Lantas yang menjadi pertanyaan ialah bagaimana respons kita akan tantangan ini, yaitu kebutuhan akan framework, kebijakan. Lantas, saya ada tiga poin, beberapa poin tentang framework, kebijakan. Lantas, poin pertama, slide pertama kalau sudah boleh, ini tantangan di Indonesia, tantangan di Asia, yaitu kebutuhan akan capital accumulation di Indonesia. Nah, kesan saya ialah jelas bahwa kebutuhan akan capital stock of modal, capital accumulation di Asia masih besar dibutuhkan baik untuk euro investment maupun investasi dalam bidang pasar rana. Dan sering kita, kita sebagai orang yang penuh, sering kita membahas tingkat investasi dalam salah satu negara yang itu investment sebagai g-investment dibanding GDP, investment GDP rasio. Nah, itu dari satu sudut penting sekali. Tapi ada sudut lain, ada aspek lain yang harus, yang segerusnya mendapat perhatian dan membutuhkan perhatian saya kira. Nah, ini merupakan stock of investment, jumlah stock of modal. Nah, dalam praktek, kita biasanya membahas tinggi kita pada investment GDP rasio, itu merupakan aliran. Tapi kita harus berpikir tentang stocknya. Dalam praktek, jarang kita membicarakan stocknya. Salah satu sebab ialah sering sulit mendapat data tentang stock. Data tentang stock baik di Indonesia maupun negara-negara lain. Mengapa saya tidak tahu? Saya tidak tahu mengapa kita tidak memfokus pada masalah stock ini. Tapi kebetulan, akhir-akhir ini ada data yang up to date dalam salah satu laporan dari Bank Dunia. Cuma beberapa bulan yang lalu, bulan Januari tahun 2018, ya itu disebut The Changing Wealth of Nations. Lapa saya kira laporan ini sangat berguna dan sebaiknya kita melihat laporan ini. Jadi, next slide, pihak ini dia. Ini laporan dari Bank Dunia, The Changing Wealth of Nations. Jadi, nanti kalau ada kesempatan, silakan mengeceknya pada web, bisa di download dari web. Lalu ada data yang sangat menarik dalam ini. Stop, next slide, please. Next slide, please. Information, keterangan dari The Changing Wealth of Nations. Ada data yang sangat menarik tentang stock modal. Mengapa menarik? Menarik sebab kalau saya mengatakan tadi, pendapatan nasional, data yang kita biasanya peroleh dari pendapatan nasional atau national income accounts. Ialah seperti profit and loss account setiap perusahaan. Itu mencerminkan aliran selama satu tahun. Tapi kita mempunyai, apabila kita berpikir tentang keadaan salah satu perusahaan, Biasanya kita ingin melihat balance sheet, yaitu neraca perusahaan. Itu balance sheet. Lalu itu merupakan data assets dan liabilities. Dan data tentang stock modal mencerminkan, dapat dikatakan sejajar atau mencerminkan balance sheet salah satu negara. Dan dalam praktek dua-duanya dibutuhkan. Apabila kita meninjau berpikir tentang keadaan salah satu perusahaan, kita membutuhkan data tentang profit and loss account, yaitu aliran selama satu tahun. Lalu kita membutuhkan data tentang assets dan liabilities, yaitu tentang stock modal. Kalau begitu, kita membutuhkan informasi tentang ini untuk negara juga, salah satu negara. Jadi kita membutuhkan data tentang stock modal. Dan Bank Dunia, laporan ini tadi dari Bank Dunia, mengutamakan bahwa dua-duanya dibutuhkan. Yang dibutuhkan ialah data yang biasanya kita perlukan dari national income accounts, tentang GDP growth, tapi kita membutuhkan data tentang stock juga. Nah, next slide, please. Apabila kita melihat data tentang stock, ada hal-hal yang memerankan, very surprising data tentang stock. stock modal. Laporan Bank Dunia itu mengukur jumlah stock modal dalam banyak negara, seratus-seratus lima puluh negara. Tapi ini data untuk beberapa negara, untuk Singapura, China, Indonesia, India, Australia, dan United States. Dan ini stock modal. Maksud saya ini agak kompleks, kan? Jadi kalau ingin melihat sistem kalkulasinya, coba melihat laporannya. Ini ada pendekatan yang sangat mendetail. Tapi menurut perhitungan mereka, mereka tidak dapat informasi, kita rakyat tentang bermacam-macam stock. Saya akan jelaskan sebentar lagi. Tapi jumlah stock, menurut perkiraan mereka, jumlah stock per capita, per orang di Singapura pada tahun 2014, ialah kurang lebih 775.000 dolar per capita. Ini jumlah stock. Kalau kita mengukur jumlah stock di Malaysia, mendekati 50.000 per capita, per orang. Nah, ini merupakan semua stock modal yang ada di Indonesia. Lantasa akan dijelaskan. Coba bandingkan keadaan ini di Australia, misalnya, yang mendekati 1 juta dolar. 1 juta per orang. Ini total stock of capital. Selain itu, Indonesia dianggap 1.000. yang satu di sebagian 100%. Kita bisa melihat dari data ini bahwa jumlah modal per capita di Singapura ialah 16 kali lipat ada di Indonesia, stock di Indonesia. Lantasa di Australia, di negara besar, modalnya per orang, boleh sekali. Lantasa, next slide please. Bank dunia menurut bank dunia, bank dunia mengukur ini stock of capital. Ada 4 macam, 4 macam stock of capital, yaitu produce modal yang dibuang, yang dihasilkan, itu termasuk gedung, machinery, dan lain sebagainya. Lantasa ada natural capital, lantasa ada human capital, yang dianggap penting sekali, dari manusia, lantasa foreign assets. Dalam laporan bank dunia, ada breakdown, ada informasi yang lebih lanjut. Next slide please. Jadi untuk mendapat informasi yang lebih mengejar, harap saudara akan mengecek laporan bank dunia. Tapi dari sini, kita bisa melihat apa tantangan, capital accumulation, baik di Indonesia, maupun di negara lain, di Asia, masih merupakan tantangan yang besar sekali, dan membutuhkan perhatian. Apabila kita melihat diskusi tentang tantangan pembangunan, di Asia, di Afrika, dan lain sebagainya, seringkali ada diskusi tentang topik-topik lain, tentang topik good governance, tentang topik korupsi, tentang topik kebutuhan, kebutuhan perdagangan, dan lain sebagainya. Tapi jangan kita lupa bahwa capital accumulation masih dibutuhkan. Jadi kesimpulan saya tentang capital accumulation, next slide please. Masih ada jurang yang sangat besar, antara stock of capital di negara yang sedang berkembang, dan di negara OECD. Kedua, tantangan menciptakan modal capital accumulation masih besar, dan ketiga, tantangan ini, proses penciptaan modal capital accumulation, merupakan tantangan yang harus menambah prioritas. Nah, ini tantangan-tentangan, ini tentang point, next slide please, ini tentang Indonesia, tantangan di Indonesia. Tentangan capital accumulation di Indonesia, dan prasarana di Indonesia, ada data yang cukup menarik, ada laporan dari ADB tahun yang lalu, yaitu yang disebut MAIN, yaitu Meeting Asia's Infrastructure Needs, bisa didownload dari web. Menurut ADB, ini slide next slide please, kalau di negara yang sedang berkembang, ini di Asia, antara tahun 2016 sampai tahun 2030, yang diuntukkan adalah jumlah 26 triliun dolar modal untuk mendukung investasi di kawasan ini, latas ini berarti 1,3 triliun per tahun. Kalau kita melihat breakdownnya, ini cukup menarik ya, ada tenaga, ada power, transport, telecommunications, dan water dan sanitation, yang terkadang-kadang disebut Watson. Tapi yang cukup menarik, saya kira, ialah sebab yang besar, ialah dalam sektor power, tenaga kerja, dan tenagaan, lantas transport, jadi dua-duanya merupakan sektor yang penting sekarang. Implikasinya, ialah very large increase, in investment across Asia, dibutuhkan. Sekarang menurut perkiraan ADB, tingkat investasi ialah kurang lebih 880 per tahun, dan yang dibutuhkan, ialah jumlah investasi yang ini per tahun, hampir dua kali lipat, jadi kananannya besar. Lantas di samping itu, next please, laporan dari ADB, dan laporan dari Bank Dunia juga, membutuhkan bahwa kita masih membutuhkan dana, dalam sektor ini, walaupun sektor perasaranan, infrastruktur, dianggap penting, merupakan, itu merupakan petangannya, penting sekali bagi pemerintah, ini sesuatu yang aneh, seringkali sulit, seringkali sulit mendapat data yang lengkap, lebih-lebih apabila kita ingin membandingkan keadaan antara negara yang satu, dan negara yang lain. Kalau dalam bidang-bidang lain, dalam studi ekonomi, dalam bidang studi tentang national income, tentang perdagangan, tentang pendanaan, dan lain sebagainya, datanya cukup lontak. Kalau dalam sektor ini, rasa rana infrastruktur, masih ada kekurangan data, lebih-lebih apabila kita ingin bandingkan data. Menurut ADB, how much has Asia invested in infrastructure? It is surprisingly difficult to answer. There is no simple way or international best practice to measure infrastructure investment. Countries typically do not publish aggregate infrastructure investment figures, and how they record infrastructure-related data varies widely. Wah, ini aneh, kan? Ini aneh, kan? Walaupun dianggap penting sekali, rupanya ada kekurangan data. Karena seringkali dalam praktek, kami tidak tahu posisinya. Jadi, negara-negara yang sedang berkembang. Tapi, coba kita melihatkan di Indonesia. Next, please. Menurut perkiraan Bantunya, ini data dari beberapa tahun yang lalu di Indonesia. Kalau misalnya di People's Republic of China, investasi per tahun dalam bidang rasa rana mendekati 7% GDP dibagi GDP. Kalau misalnya di Vietnam, mendekati 6%. Kalau di Indonesia, masih terlalu rendah, kurang lebih 2,5% mendekati 3% per tahun. Jadi, tingkat kesimpulan, walaupun sulit mengukur ini, kesimpulan kita saya kira cukup-cukup jelas, bahwa tingkat investasi masih terlalu kecil. Lantas ada data, next slide, please. Ada data mengenai perbutuhan di negara-negara lain, ada di kawasan Azir, lalu di Indonesia. Juga ada data tentang investment needs di Indonesia antara tahun 2016 sampai 2030, lantas menurut ADB yang dibutuhkan di Indonesia, ialah kurang lebih secara rata-rata, 80 bilion dolar per tahun. Nah, itu point ketiga saya, topik ketiga saya, frame-regera ini, kedua ini menceritakan kebutuhan. Next slide, please. Nah, seandainya ada kebutuhan, dan kebutuhan yang cukup jelas, yang menjadi pertanyaan, ialah bagaimana kita akan, respons kita, respons kita akan ini, apa yang dibutuhkan untuk mengatasi tantangan ini, menghadapi tantangan ini. Yang dibutuhkan saya kira, ialah framework of kebijakan, semacam framework of kebijakan prasarana. Lantas ada lima poin. Yang pertama, look at the overall framework of policy. Yang kedua, menatui atau membuat identifikasi masalah. Yang ketiga, mendirikan lembaga-lembaga yang efektif. Yang keempat, tidak membutuhkan public debate tentang ini. banyak hal tentang kebijakan prasarana, ialah kontroversial, tidak bisa dikendali, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, dan sebagainya. Dan sebaiknya dibicarakan, atas poin kelima saya yang disebutkan, sebentar, ialah tentang pengalaman kami di Australia. Nah, ini poin ke, pertama ini framework of infrastructure policy, kebijakan. Ini menurut saya, menurut pengalaman saya, framework ini cukup berguna, ini simple diagram, ada permintaan, dan ada supply. Kalau dari segi supply, ada bermacam-macam, ada dari segi permintaan, from the demand side, ada demand dari household, dari industry, dari sektor jasa-jasa, dan komersial, dan dari konsumen lain. Nah, kebutuhannya bermacam-macam. Dan seandainya ada lembaga seperti, service negara dan lain sebagainya, harus berpikir tentang kebutuhan. Dari segi supply, ada beberapa poin juga, yaitu ada masalah pendanaan, ada technical issues, ada governance issues, dan ada tentang environment, dan maintenance and security. Nah, ini cuma sederhana. Next slide, please. Apabila kita, sorry, back, ya. Apabila kita melihat, ya, itu framework yang lebih mendalam, ada beberapa tantangan, dari segi demam, dan ada hal-hal yang lebih mendetail, dari segi supply. Misalnya saja, misalnya, masalah pendanaan saja, misalnya, kalau kita mencatatkan pendanaan, masalah pendanaan, kita harus berpikir tentang supply pendanaan dari sektor pemerintah, dari sektor publik, dari sektor perusahaan negara, dan dari sektor swas ke dalam negeri, dan dari lembaga-lembaga internasional. Semuanya berguna, dan untuk menambangkan kebijakan, itu saya kira kebijakan negara, kebijakan yang tegas, di Indonesia. Lepas, next slide, please. Lepas dari ini semua, ada hal yang menarik juga, yang sering menimbulkan kesulitan, baik di Indonesia, maupun di negara lain, di negara saya, misalnya di Australia, yaitu overall framework of kebijakan, regulatory issues, regulatory policy, dan kesan saya, kesan saya, ialah ini masih membutuhkan perhafian di Indonesia juga, the overall framework of kebijakan. Jadi, apabila kita berpikir tentang kebijakan di dalam salah satu sektor tertentu, misalnya listrik, atau transport, atau sektor pergerakan, railway sector, sebaiknya kita berbicara tentang demand dan supply, dan di samping itu, kita harus berpikir tentang overall regulatory framework. Next, please. Dengan laman perlahan ini, sebaiknya kita harus mengakui, atau kita harus membuat identifikasi semua masalah. Lantas biasanya ada banyak masalah, baik di Indonesia, maupun di negara-negara lain. Saya sering dengar, ada orang di sini yang mengutamakan ada masalah di Indonesia, tapi ada masalah yang sama di negara yang lain, Lantas kita bisa mengatasi masalah ini, apabila tidak bicara hanya, Lantas apabila ada public debate, Lantas ada isu-isu seperti political issues, tidak bisa diandalkan. Lantas ada engineering issues, Lantas ada ekonomik, Lantas pendanaan sosial, environment, Lantas semua membutuhkan waktu, membutuhkan diskusi. Di samping itu, pemainnya banyak sekali, ada banyak aktif. Lantas dengan begitu banyak pemain, setiap pemain ada kepentingan sendiri, ada pusat versus daerah, pemerintah versus perusahaan, perusahaan baik, perusahaan negara, maupun swasta, antara department-department yang satu, dan department yang lain, Lantas konsumen dan produksi. Nah, clash, clash atau ketidaksetujuan, antara grup-grup ini, tidak bisa dihindari. Dan merupakan sesuatu yang natural, dibandingkan, karena sebanyak, sebaiknya kita ada fasilitas, sebaiknya kita ada kesempatan untuk kita, semua pejarakan hal ini. Dan di samping itu, yang tidak bisa dihindari, adalah masalah koordinasi. Saya sering dengar ada masalah koordinasi di Indonesia. Tapi ada di negara yang lain juga, di Australia, di Australia saya, di negara saya ada. Di Australia, pemerintah pusat, lakil, pemain dari negara bagian, state governance-nya, sering tidak setuju, dengan petugas dari pusat. Jadi sering ada clash, antara tingkat pemerintah yang satu, dan tingkat pemerintah yang lain. Next slide, please. Yang kita butuhkan, ialah good institutions, lembaga yang kuat dan efektif, to improve koordinasi. Dan ini, ini saya kira, komentar yang bagi saya menarik. Pernah saya baca tarangan, mengenai good government, oleh seorang penulis dari Bagi Serikat, yang memutamakan, yang memusukkan, bahwa beratah, good government is good, tapi beratah yang dibutuhkan, ialah good enough government. Jangan, jangan mengira bahwa, everything can be good, all of the time. Tak bisa. Jadi sebaiknya, kadang-kadang sebaiknya, kita membicarakan, good enough government. Disamping itu, seperti yang saya katakan, nanti sebaiknya ada diskusi, public debate, public debate dari universitas, dan think tanks di Indonesia, dan atas dalam hal ini, saya kira, a strong basis of research, tentang prasarana, is part of the infrastructure, which supports infrastructure, kita mengbutuhkan, penelitian, dan diskusi. Dari masa media, dan dari media masa, dan dari lembaga, internasional, di bank dunia. Akhirnya, sedikit sekali, akhirnya, tentang pengalaman kami di Australia, kami menghadapi banyak kesulingan, dalam diskusi-diskusi, tentang prasarana di Australia juga. Akhir-akhir ini, ada debate, diskusi yang besar sekali, tentang masalah yang kita hadapi, di Australia, dalam sektor, sektor listrik. Ada, ada, ada dari, ada dari, yang mengatakan, bahwa tantangan, climate change, tidak merupakan masalah. Ada yang lain, yang ingin mengutamakan, bahwa kami di Australia, membutuhkan kebijakan, yang cukup, yang lebih jelas. Maka, dari itu, yang dianggap penting di Australia, dua poin, yang ke satu, kebijakan, kebijakan yang mantap, yang sedang dibicarakan, ialah, national energy guarantee, merupakan kebijakan. Dan dalam, national energy guarantee, national energy guarantee, harus cari kesimbangan, antara tiga hal. Hal pertama, harga. harga yang, yang terdentak oleh rakyat. Yang kedua, persediaan, persediaan yang dapat dipercaya, atas yang ketiga, environment, environment yang bersih, yang hijau. Dan dalam praktek, ini menjadi masalah, dalam praktek, ada trade-off, harus ada pilihan, dalam hal ini. Ini sulit mencapai, harga yang rendah, dengan persediaan, yang dapat dipercaya, dengan produksi, dengan produksi, yang menjelas, kalau praktek, trade-off, diujukan, langkah sini menemukan diskusi, yang besar sekali, sampai, maklumat, selesai, 10 tahun, ada diskusi, jendal, seperti ini. Langkah, akhirnya, kami di Australia, yang membunuhkan, baik kebijakan, maupun, lembaga, yang menjadi, implementation agency. Kebijakan, tanpa, kebijakan, tentang, tanpa, tanpa, implementing agency, tidak berguna, ya. Cuma, merupakan, kata-kata saja. Jadi, kita membutuhkan, baik kebijakan, maupun, strong, implementing agency. Saya, kita coba, terima kasih, cuma, pokoknya, dua poin. Poin pertama, ialah, tentang kebutuhan, stock of holdout, lantas kedua, tentang, response, yang dilupakan. Baiklah, berkomunikasi banyak. Terima kasih, Pak Besok, di coba, atas, pakorannya, mengenai, stock of investment, dan juga, masalah, kebutuhan, dana, untuk, untuk, Indonesia, yang dikatakan, Indonesia, ada sejuta 2,5%, dengan, dengan, Cina, yang dikurung, 1,5%, yang di sini. Selanjutnya,